Hizbullah meluncurkan roket ke perbatasan Israel Utara. Serangan ini juga menghancurkan menara pasukan Israel yang dipakai mengintai Lebanon. Hizbullah menargetkan pasukan Israel di pemukiman Al-Manara dan Shtula pada Minggu, 28 Juli 2024. Serangan ini adalah balasan Hizbullah seusai Israel menyasar lembah BKA dan Lebanon Selatan. Sebuah menara tinggi pengintai Israel juga hancur dihantam rudal Hizbullah di Al-Jalil Barat. Serangan ini diluncurkan Hizbullah dengan mengirimkan dua roket presisi mereka. Kebakaran besar juga terjadi buntut serangan itu. Aksi balasan Hizbullah ini buntut serangan udara Israel yang menyasar kota Abbasia di Lebanon Selatan. Israel sebelumnya juga menyerang kem pengungsi Burj Al-Shamali di Tair sebelum serangan udara di Haim. Pengeboman Israel tersebut menyebabkan kebakaran dan kerusakan pada properti warga sipil.